PANDANGAN UMUM dan Siti Bangatang berhasil ditetapkan sebagai anggota PANSUS. Sementara Edi Gunawan dari fraksi PKB dan Junaidi dari fraksi Golkar terpilih sebagai pimpinan PANSUS Inisiatif Dewan. PANDANGAN UMUMUM Sebelas anggota PANSUS yang terbentuk ini nantinya dalam beberapa hari ke depan akan membahas seran perdahak keuangan dan administratif pimpinan anggota DPRD bersama dengan pemerintah Kabupaten Inhil. Pembahasan dengan pemerintah Kabupaten Inhil sendiri nantinya akan mengatur besaran gaji dan tunjangan para wakil rakyat Inhil setelah terbitnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 yang menetapkan Parlemen di seluruh Indonesia akan menerima kenaikan gaji atau tunjangan. Dari Tembilahan Indra Girihilir, Denny Arizal, dan Amran melaporkan.